Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Dalam rangka mendukung program pemerintah Dalam melakukan penataan organisasi yang efektif dan efisien Cepat, tepat, serta profesional dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kami di Rutan Kelas 1 Depok Mencanakan zona integritas Serta mengujudkan good governance and clean governance Sehingga Rutan Kelas 1 Depok betul-betul bersih Dari korupsi, korusi, nepotisme Dan menerapkan pelayanan terima Serta meningkatkan kapasitas dan akutabilitas kinerja Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Rutan Kelas 1 Depok berkomitmen penuh Untuk mewujudkan zona integritas Dan melakukan langkah-langkah Sesuai dengan termen PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan zona integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi Dan wilayah birokrasi bersih melayani Di lingkungan instansi pemerintah Yang pertama Kami melakukan sosialisasi Pembangunan zona integritas Menuju WBK-WBBM Rutan Kelas 1 Depok Melalui media sosial, media cetak Media elektronik yang ada di Kota Depok Serta kami publikasikan juga Melalui banner-banner Yang ada di Rutan Kelas 1 Depok Dan sosialisasi ini sampai pada Masyarakat dan stakeholder Yang kedua Kami melakukan pencanangan Jona integritas Yang mana pencanangan tersebut Disaksikan oleh Para stakeholder Kementerian dan instansi Lembaga yang ada di Kota Depok Jajaran Kalkokimda Kejaksaan Negeri Kepolisian BNNK Dan dari Ombudsman Serta dihadiri oleh Toko Masyarakat Dan Toko Agama Yang ada di Kota Depok Dilaksanakan juga Penanda tanganan Fakta Integritas Dari Kepala Rutan Kepada jajaran struktural Yang ada di Rutan Kelas 1 Depok Agar mempunyai komitmen bersama Untuk membangun jona integritas Menuju WBK, WBBM Dan memberikan pelayanan prima Tanpa diskriminasi Pada masyarakat Dan warga binaan Yang ada di Rutan Kelas 1 Depok Rutan Kelas 1 Depok Telah melakukan peningkatan kualitas Pada 6 area perubahan Di antaranya Satu Manajemen Perubahan Area ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen seluruh pegawai Dalam pembangunan jona integritas Menuju WBK, WBBM Dan terjadinya perubahan pola pikir Serta budaya kerja Pada subker yang diusulkan sebagai jona integritas Menuju WBK, WBBM Melalui penyusunan tim kerja Sesuai dengan kompetensi Dan rekam jejak yang baik Penyusunan dokumen Rencana pembangunan jona integritas Menuju WBK, WBBM Melakukan pemantauan Dan mengekvaluasi Pembangunan jona integritas Menuju WBK, WBBM Serta Merubah pola pikir Dan budaya kerja pegawai Dengan cara Pimpinan berperan Sebagai role model Menetapkan agen perubahan Pada satuan kerja Sehingga tercipta Lingkungan kerja yang benar-benar bebas Korupsi Dan berkinerja Baik Dua, penaklan tata laksana Area ini bertujuan untuk meningkatkan Efisiensi dan efektivitas sistem Proses dan prosedur kerja yang jelas Efektif, efisien Terukur dengan penggunaan teknologi informasi Dalam proses pelayanan publik Dan manajemen Berhubungan kelas 1 depur Memastikan pelaksanaan tugas pegawai Sesuai dengan SOP yang telah dibuat Ditempel pada masing-masing bagian tugas Mengukur tingkat kinerja Rutan kelas 1 depok Melalui aplikasi e-performance Mengukur kinerja individu pegawai Melalui jurnal harian Pada aplikasi SIMPEG Mengukur sistem pelayanan publik Melalui sistem informasi Mendukung keterbukan informasi kepada publik Dengan mengunggah informasi secara transparan Melalui media sosial Website Dan selalu memonitoring Kelaksanaan kebijakan Keterbukaan informasi publik Tiga, penataan sistem manajemen SDF Area ini bertujuan untuk meningkatkan Profesionalisme SDF Dengan keterbukan perasaan depo Dengan cara meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan SDF Meningkatkan perdisiplinan Dan meningkatkan Profesionalisme SDF Pola mutasi internal yang disusun dengan baik Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Penetapan Kinerja individu Melalui SKP pegawai Penegakan aturan disiplin Dan kode etik pegawai Dengan pemberian liwat dan punishment Kepada pegawai Dan memutahirkan data pegawai Setiap bulannya Melalui aplikasi sistem informasi kepegawaian Atau SIMPEG Empat Penguatan akuntabilitas Area ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dan inovasi pelayanan publik Sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Dengan cara Adanya keterlibatan Pimpinan Dalam perencanaan Setiap kegiatan dan anggaran kerja Adanya Pengelolaan akuntabilitas kinerja Yang terdiri dari Pengelolaan data kinerja Pengukuran kinerja Dan pelaporan kinerja Dengan keterlibatan pimpinan Dalam pebuatan dokumen Perencanaan kerja jarak pendek Rencana kerja tahunan Dan juga rencana strategis Rencana lima tahunan Adanya indikator kinerja utama Atau IKU Dan IKU tambahan Yang mendukung peningkatan pelayanan publik Penetapan standar pelayanan Budaya pelayanan prima Serupaya kepuasan Masyarakat Serta mendukung Kegiatan anti korupsi Pengendalian gratifikasi Penarapan SPIP Pengaduan masyarakat Dan whistleblowing system Lima penguatan pengawasan Area ini bertujuan Untuk meningkatkan penyelenggaraan Organisasi yang bersih Dan bebas KKN Dengan cara Mengendalikan gratifikasi Dengan melakukan Public campaign Tentang pengendalian gratifikasi Dan melakukan Pemasangan kamera pengawasan Atau CCTV Pada setiap area layanan Menerapkan Sistem pengawasan internal Pemerintah Atau SPIP Dengan membentuk Tim SPIP Melalui Sosialisasi SPIP Serta Pelaksanaan For the activity Penerapan pengelolaan Pengaduan masyarakat Melalui media web Aplikasi Elapor Facebook Twitter Instagram WA Line Dan media sosial lainnya Dengan terus melakukan Monitoring dan evaluasi Serta melalui Klanjuti Setiap laporan yang ada Melakukan internalisasi Install Blowing System Atau WBS Pada seluruh pegawai Melalui apel pagi Dan approach Atau Diminikan teknis Dan sosialisasi Menangani penanganan Benturan kepentingan Dengan mengidentifikasi Pementaan Benturan kepentingan Dalam tugas Dan fungsi utama Serta melakukan Pelaporan Harta kekayaan Seluruh pegawai 6. Pertikatan kualitas pelayanan publik Kami Diminikan kepentingan Kami melakukan sosialisasi Dan pelatihan Tentang budaya pelayanan Terima Kepada seluruh pegawai Guna meningkatkan indeks Kepuasan masyarakat Atau IKM Diminikan Diminikan kelas 1 depok Kami melakukan penilaian Terhadap kualitas pelayanan publik Yang kami berikan Melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Atau IKM Hasil Survei IKM Tersebut Akan menjadi Tolak berkurus Untuk kami melakukan Penilaian dan evaluasi Untuk perbaikan Kualitas pelayanan publik Yang kami berikan Terima kasih Terima kasih atas kemenangan Dibatang Masa Repo Dimana persediaan Dan mengisi Seperti informasinya Hasil dari Survei IKM Akan selalu menjadi Tolak berkurus Dalam kami melakukan Perbaikan Serta evaluasi Tentang kualitas Pelayanan publik Yang kami berikan Saya Selaku Kepala Rumah Tahan Negara Kelas 1 depok Serta Seluruh jajah Perjabat Perjabat Serta Dan petugas Berkomitmen Untuk memujudkan Rumah Tahanan Negara Perasat Depok Menuju Wilayah 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 bebas Wilayah bebas dari korupsi Dan wilayah Bilokrasi bersih Melayani Demikian Paparan WBK WBBM Ini kami sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Om Santi Santini Hutan Depok Pasti WBK Siap WBBM Pasti jualan Lahirnya dari batin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati